Hai semua, apa kabarnya? Kali ini aku mau ajakin kalian trekking ke Bukit Campuhan di Ubud. Udah siap trekkingnya? Jangan lupa ya, pakai baju dan sepatu yang nyaman. Kita mulai dengan turun ke arah sungai. Kalian lihat gak sungainya? Nah, itu sungainya. Kita turun ke bawah ya. Hati-hati lewatin sungai, jalanannya agak becek. Ada kera dan opah yang memimpin perjalanan trekking kita. Nama lain dari Bukit Campuhan ini adalah Bukit Gunung Lebah. Karena di sini ada pura kuno yang bernama Pura Gunung Lebah. Atau untuk turis asing, mereka mengenalnya campuhan Ridgewalk. Nah, udah lewatin sungai, sekarang kita akan melewatin rumput-rumput dan ilalang. Walaupun jalanannya sekarang udah mulai mendaki dan mulai agak capek, tapi kalian akan terobati dengan pemandangan di sekitarnya. Ayo, semangat jalannya! Nah, kalau kalian capek, kalian bisa berhenti dulu sejenak, terus foto-foto, karena di sini juga tempatnya bagus banget buat foto-foto. Yeay, kita berhasil melewati perbukitannya. Masih kuat jalan? Karena sekarang kita akan melewatin sawah-sawah, vila-vila, dan kafe-kafe. Suasananya mendukung banget buat jalan pagi, karena cuacanya lagi bagus, awannya bagus, dan pemandangannya juga bagus. Seperti yang aku bilang, di Ubud itu lagi sepi semenjak pandemi ini. Nah, di tempat ini juga jalanannya sepi, padahal di sini tuh banyak kafe, banyak vila, dan banyak homestay. Nah, ini salah satu kafe yang menurut aku cukup keren, karena dia pemandangannya sawah, dan konsepnya itu natural dan alami banget. Pasti seru deh kalau nongkrong-nongkrong di sini. Nah, ini salah satu hotel yang ada di jalanan ini. Berhubung bukit campuan ini hidden place di Ubud, jadi mungkin kalian akan susah nyarinya, karena dia berada di belakang-belakang hotel. Kalian bisa nanya orang-orang di sekitar, atau bisa cek di Google Maps. Sorry, aku lupa banget nama hotelnya. Nah, untuk parkirnya, kalian parkir di sekolah perhotelan. Aku lupa nama sekolah perhotelannya, tapi kalian nanti bisa tanya kok ke orang sekitar. Yuk, sekarang kita balik ke hotel. Setelah check-out dari hotel, sekarang kita mau ke Puri Saren Agung, atau Ubud Royal Palace. Lokasinya ada di jalan Raya Ubud, dan sekitar 5 menit dari tempat kita main. Gara-gara nonton Bali Royal Wedding di sini, aku jadi penasaran tentang tempat ini, dan tentang kerajaan Ubud. Jadi, waktu ada rencana road trip ke Bali, aku langsung masukin Puri Saren Agung ini, sebagai itinerary waktu di Ubud. Berhubung tempat ini, satu wilayah dengan kediaman raja, jadi nggak semua tempat bisa dibuka untuk umum. Tapi, waktu kita datang ke sana, tempat ini memang lagi direnovasi, jadi hanya sedikit tempat yang bisa kita jelajahi. Yaudah lah ya, yang penting bisa foto-foto. Semoga suatu hari nanti bisa ke sini lagi, dan bisa menjelajahi tempat-tempat yang lain di istana ini. Masuk ke sini itu gratis, dan bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, di seberang istananya tuh ada pure, tapi purunya ini tidak dibuka untuk umum, jadi aku ngerekam dari balik pagernya aja. Sekarang kita mau late lunch di Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mungku, yang sangat legend, karena rumah makan ini sudah buka dari tahun 1964. Tampak keluar rumah makan ini seperti kecil, tapi kalau kalian masuk ke dalam, rumah makan ini cukup luas kok, dan yang paling aku suka adalah konsepnya itu. Ya, kalau kalian masuk ke dalam, kalian akan melihat Bali di zaman dahulu kala. Suasana Bali tradisionalnya tuh kental banget di sini. Bisa dilihat dari interior dan eksterior di rumah makan ini. Selain itu, suasana di rumah makan ini cukup asri. Dapat dilihat dari banyaknya tanaman dan pohon-pohonan, jadi kalau makan siang di sini, akan tetap terasa adem, karena gak akan kena sinar matahari langsung. Saking legend-nya rumah makan ini juga udah sering banget didatengin sama artis-artis dan public figure. Di sini kalian bisa milih nasi ayam yang dicampur atau nasi ayam spesial. Bedanya sih, nasi ayam spesial cuma gak dicampur aja. Nah, untuk anak-anak ada menu sendiri, yaitu nasi dan ayam seperti ini. Sudah kenyang perutnya, sekarang kita meluncur ke daerah canggu. Nah, di canggu ini kita akan nginap 3 malam dan kita menginap di Villa Joset. Nah, untuk detailnya seperti biasa, aku jelaskan di description box ya. Yuk, kita lihat isi villanya. Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu di cerita berikutnya! Terima kasih telah menonton!